Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kurga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita Yang insyaallah sudah sangat fakih dalam biar mohonnya Alhamdulillah di episode kali ini kita masih bersama dengan Ustadz Roshid Spesial dengan Ustadz Roshid Di pembahasan pertama nanti Kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik tentunya Namun sebelum kita membahasnya satu persatu Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan selwalafiat Dan teman-teman semuanya Yang sedang kurang sehat Ya apa namanya Segera diangkat penyakitnya ya Teman-teman yang diberikan kesembuhan ya Yang penting buat kita yang sehat-sehat ini Jangan lupakan ibadah tentunya Yang wajib tentunya Terutama Ya sahabat kurang muslim Seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tunjukkan langsung Di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apa hukumnya membawa anak kecil ke masjid Mohon penjerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Wa baraka'ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Perlu kita sampaikan bahwa Membawa anak kecil ke masjid Pada asalnya hukumnya boleh Mubah Mubah Kata nabi sallallahu alaihi wa sallam Muru awladakum bis salati Wahum sabu'un sinin Wahum abna'u sabi'in sinin Wadribuhum alaiha Wadribuhum alaiha Wahum abna'u ashrin Kata nabi sallallahu alaihi wa sallam Dalam ribuan Abu Dawud Dan yang lainnya bahwa Perintahkanlah anak kalian bis salat Untuk melaksanakan ibadah salat Wahum abna'u sabi'in sinin Jika mereka sudah sampai tujuh tahun Jadi perintah salat itu diharuskan kepada orang tua Kepada anak-anaknya ketika mereka sudah tujuh tahun Wadribuhum alaiha Wahum abna'u ashrin Dan pukullah karena meninggalkan salat Jika mereka telah sampai sepuluh tahun Dan pisahkanlah diantara tempat tidur mereka Jadi menjadi saksi kita disini bahwa Kita sebagai orang tua Sangat dianjurkan untuk mendidih anak kita Melaksanakan ibadah salat sedini mungkin Sedini mungkin Oleh karena itu ketika kita ingin ke masjid Gak mengapa kita membawa anak kita Ke masjid bersama kita Dalam rangka Ya apalagi kita niatkan dalam rangka Untuk mendidih dan memberikan pengajaran kepada mereka Adalah Al-Hasan wal-Hussein Sebagaimana yang dicatat Oleh Abu Daud dan yang lainnya Itu datang ke Nabi SAW ketika beliau sedang khutbah Dimimbarnya Bahkan beliau datang dan mengambilnya Begitu juga dalam hadis yang lain bahwa Umamah Itu juga digendong oleh Nabi SAW sedang beliau salat Nah intinya bahwa Membawa anak-anak itu tidak masalah Tapi ada tapinya penjelasan para ulama Ketika anak-anak itu yang pertama terlalu kecil Satu Atau dia suka ribut gak bisa diamankan Yang ketiga dia bersuara bising Yang keempat itu masih terlalu bayi sekali Kecil sekali Maka ini tidak dibolehkan Bahkan haram hukumnya kepada orang tua Kenapa? Karena mengganggu salat orang lain Dan tadipun ketika anak itu dibawa Yang sudah memayis dia Yang sudah bisa dikasih tahu Yang sudah mendekati umur 6-7 tahun Itu dikondisikan salatnya juga Diusahkan Kalau bisa dia di pinggir Dengan orang tuanya Jangan di tengah Karena memang ada Yang mengatakan Kalau anak itu terlalu kecil Itu memutuskan saf Maka hati-hati Tapi kecuali anaknya sudah bagus ya Dia sudah 7 tahun Dia bangun Dia menurun Gak ada masalah Makanya saya katakan tadi Hukum masalahnya boleh Tapi ketika itu Kita lihat anak kita ini Kita sebagai orang tua Harus pandai mengukur dan melihatnya ya Ketika anak itu ribut Gak bisa dikasih tahu Main sana main sini Bising suara ganggu orang lain Ini tentu tidak dibenarkan Bagi orang tua Untuk membawa anaknya ke masjid Meskipun niatnya baik Untuk menjadi anaknya salat Allahum ta'ala Iya syakirin jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ini adalah sesuatu yang memang Dibolehkan ya Membawa anak-anak ke masjid Membawa anak ke masjid Atau anak-anak ke masjid Itu sesuatu hal yang mubah Yang dibolehkan Karena memang itu adalah anjuran Kita selaku orang tua Untuk memperkenalkan anak-anak kita Ke masjid ya Bagaimana kita sholat Kita sholat dalam masjid Dan lain sebagainya Dan ini juga Apa namanya Rasulullah SAW Yaitu cucu-cucunya ya Dimana juga ikut Ketika beliau melaksanakan sholat Nah Namun teman-teman Seperti yang disampaikan oleh Serosya tadi Bahwasannya ada yang Tidak dibolehkan ya Bahkan bisa jatuh Kedalam haram Pada saat kapan Nah pada saat Anak-anak tersebut Atau anak-anak kita tersebut Itu sangat ribut Mengganggu Ketenangan sholat orang lain Kekhusyokan sholat orang lain Sudah ribut Dan ternyata memang Belum bisa Untuk diarahkan Pada yang namanya Bahwa ini adalah Kita sedang ibadah Sholat dan lain sebagainya Dan apabila Anak yang terlalu kecil Teman-teman Misalkan Bisa menimbulkan Tangisan luar biasa Memang tidak bisa ditenangkan Ketika kita bisa sholat Ketika kita sedang sholat Nah maka hal ini Lebih baik Tidak dibawa ke masjid Kalau memang Belum bisa untuk diarahkan Dan menimbulkan keributan Karena penyebabnya Bisa mengganggu Kekhusyokan Ibadah Dari Saudara-saudara muslim yang lain Ya mungkin Dari sini kita bisa Mengerti Bahwasannya Membawa anak kecil itu Boleh Dibolehkan Pada asalnya Namun harus kita perhatikan Anak kita itu Karakternya seperti apa Maka dari itu Harus kita latih Dari sejak dini ya Anak-anak kita itu Bahwasannya Di masjid itu Tidak boleh berisik Ya fokus Ibadah Bahkan tadi Sampai ngelola-saudara Bahwasannya Jika anaknya Masih terlalu kecil Itu diletakkan Di saf yang paling pinggir Teman-teman Karena ada sebuah pendapat Yang menyampaikan Bahwasannya Jika diletakkan di tengah Itu bisa menjadi Pemutus saf Nah Wallah-wallah teman-teman Semoga tercerahkan Dengan pembahasan kita tadi Jangan kemana-mana Nanti akan kita lanjutkan Di semin berikutnya Wallah Ustaz Apakah ada Sholat Qobliyah Jum'at Mohon pencerahannya Ustaz Sampai jumpa di video selanjutnya